Hari Raya Nyepi tahun Sake 1945 diikuti oleh seluruh umat Hindu Kabupaten Kota di Bali berjalan aman dan kondusif. Selain itu, Hari Raya Nyepi merupakan momentum refleksi dan pengendalian diri di mana seluruh umat Hindu di Bali melaksanakan catur berata penyepian. Hari Raya Nyepi merupakan perayaan yang dilakukan seluruh umat Hindu di Bali sebagai penanda pergantian tahun Saka. Tahun baru Saka bermakna hari kebangkitan, hari kebersamaan, dan juga hari kerukunan nasional. Kata Nyepi memiliki arti yaitu sunyi dan senyap, di mana pada hari tersebut umat Hindu di Bali tidak melakukan apapun dan semua kegiatan harus ditinggalkan demi meneruskan budaya yang telah diwariskan turun-temurun oleh Nenek Moyang. Hari Raya Nyepi menjadi momentum refleksi diri di mana hal tersebut merupakan bentuk evaluasi diri dari kesalahan dan memohon pengampunan pada Tuhan serta menyucikan buana agung dan buana alit. Pada hari tersebut seluruh umat Hindu melakukan catur berata penyepian yaitu empat pedoman yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh umat Hindu sebagai wujud pengendalian dan mawas diri dengan empat pedoman yakni amati geni, amati karir, amati lelungan, dan amati lelanguan. Sejumlah tempat di Bali melakukan proses catur berata penyepian untuk menjaga agar suasana selama hari Raya Nyepi tetap berjalan kondusif. Terlihat satuan pengamanan seperti pecalang berjaga di beberapa titik seperti yang dilakukan di Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Suasana jalanan terlihat lengang dan aman. Suasana perayaan nyepi yang benar-benar sepi merupakan momen terbaik untuk mengendalikan diri, menahan hawa napsu, dan menumbuhkan kesucian dalam hati. Dalam pelaksanaan Hari Raya Nyepi tahun ini, diharapkan masyarakat Hindu di Bali dapat menjadikan Hari Raya Nyepi sebagai momentum perenungan atau mulat sarire, perbuatan, dan perilaku selama setahun.